Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Pak, untuk wanitanya sendiri, tarifnya puluhan juta itu apa? Selebgram, atau ada kriteria khusus? Selebgram, Putri Budaya. Selamatnya kita identifikasi. Para konsumennya ingat menangkan ke atas. Menangkan ke atas. Konsumennya ke atas. Ada yang di bawah umum gitu? Yang ini ada di jelaskan, Pak Kasar. Jadi dari hasil pemeriksaan dari tersangka di Indonesia Aldean ini, ada sekitar 20 orang lebih korban perempuan yang ditipu oleh si tersangka ini. Akhirnya dia mau untuk memenuhi keinginan hasil dari para konsumen. Dari ke 20 orang ini, dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan selekgram, kemudian ada juga berkongresi sebagai KD, kemudian ada juga berkongresi sebagai Putri Budayaan, ada juga mantan dari peranggungari, yang terjembat dalam kelompok ini dan menjadi korban. Dari 20 orang ini, sama sekali kita juga masih belum menemukan adanya anak-anak di bawah umur yang menjadi korban, sementara mereka sudah dewasa dengan motif ekonomi. Jadi dikirimnya bermacam-macam, tergantung pemesanan, ada yang dari wilayah Jakarta, ada yang wilayah Jawa Tengah, Kalimantan, Bandung. Nah semuanya bersumber dari putri kari, dari pelaku ini tersangka dia. Jadi untuk modusnya, si tersangka ini tidak semua orang bisa memperoleh akses langsung ke yang bersangkutan atau ke pelaku.